Intro Yo, halo, Rek! Jadi vlog kali ini adalah vlog yang sangat lama, menggelegar sekali Karena sekarang saya berkesempatan untuk pergi lagi Diajak, diundang oleh BUMN Untuk menemani Pak Presiden nge-vlog dengan beliau Mencoba tol baru Trans Jawa Dari Surabaya menuju ke Semarang Nge-tempun! Saya bisa dibilang orang yang beruntung sekali ya jalan-jalan sama Pak Presiden Dulu ya jalan-jalan sama Pak Presiden Naik pesawat kepresidenan Terus jalan-jalan lagi ke perbatasan Indonesia-Malaysia Pada waktu itu di Potiana Nah, helikopter lagi Terus sekarang Naik bis Dari Surabaya ke Semarang Duduknya di sebelahnya beliau lagi Tanya-tanya Tentang ya bagaimana ini Toh Trans Jawa Dan juga kan saya Diundang oleh BUMN Nanti akan ada Beberapa milenial BUMN yang akan ikut juga Dari berbagai kota Pemberhentian pertama kita berhenti di Jombang Itu kilometer 671 Jadi Pak Jokowi itu meresmikan untuk ruas di Jawa Timur Jadi meresmikan di Jombang itu ya kan Jadi ini adalah di pemberhentian pertama Jadi sekarang Pak Jokowi lagi meresmikan dulu Ini tadi disitu bisa dilihat Menteri BUMN juga Ada Burini Ada Menteri PUPR juga Pak Basusi Nah teman-teman Sudah dibuka ini Yang dari Jawa Timur Sekarang habis ini Kita langsung lanjut lagi Ke Selanjutnya ini Kita menuju ke Arah Kota Semarang Ini Lanjut lagi nih kita nih Lanjut lagi berjalan Kali ini Agar Fun Ada Teman saya juga Ini yang namanya Topeng Dia itu stand up comedian Dia stand up comedy di depan Pak Jokowi Jadi dia tekanan gitu kan ya Wanya opora Dia itu juga Orang Jawa juga ya kan Wanya opora Wanya opora Wanya Pokoknya Wanya ya Jadi dia Tekanan mental Stand up di depan Presiden Tapi so far mengikut juga Trendy Pak Jokowi Teman saya Manggil-manggil Topeng Tapi juga sering dipanggil Jan Edes ya Wah Imut ya Imut Dan pemerintahan kedua Kami berhenti di Kilometer 597 Itu di Madiun Jadi berhenti nih Dalam rangka Mau makan siang Dan juga Sholat dulu Sekarang kita berhenti di Rest area ini Kita makan dulu Teman-teman Ini Brick Ada Pak Ganjar juga Selaku Gubernur Jawa Tengah Yang uniknya dari tempat kita berhenti Ini kan Ini kan rest area Dan rest area itu Saya Sadar bahwa Semuanya itu adalah UMKM Jadi gak ada produk Yang dari Luar negeri Misalnya ya Restoran-restoran Sepat saji luar negeri Yang buka disitu Itu tidak ada Semuanya UMKM Dan ini menurut saya Gompil sekali Disana juga Bertemu dengan Millennials Millennials BUMN yang lainnya Dan saya pun sempat Di wawancara Ya waduh Saya merasa kayak Top gitu ya Wah Wawancara Wawancara Jumbang Madiun Taworo Menyusuri Akhirnya sampai Ke Kendal Nah ini kita Udah sampai Di Kendal Teman-teman Ini berhenti Untuk meresmikan lagi Pak Jokowi Tadi masih disana Di periode 2015 Sampai dengan 2018 Kita bisa Menyelesaikan 616 km Di Tol Transjawa Pembangunan Transjawa Ini teman-teman Sebenarnya bukan dari Eranya Pak Jokowi Aja ya kan Jadi Jangan salah kapra Mungkin dari kalian Yang gak tau apa-apa Tiba-tiba Kok Ngaku-ngaku Pak Jokowi Ini membangun Ini Enggak Ini Transjawa Sudah dari dulu Dari jamannya Pak Harto Dan dari Tahun 1978 Sampai 2004 Itu Yang berhasil dikerjakan Yang selesai Itu 242 Kilometer Terus lanjut lagi Dari 2005 Ke 2014 Nambah 75 Kilometer Itu tahun 1978 Udah ada Ini udah dibikin Programnya Ini kan Tapi Yang Paling Gencarnya Ini di Eranya Pak Jokowi Jadi 5 tahun Menjabat 3 tahunnya Sudah berhasil Membangun 616 km Dan juga Ini saya juga Mengobrol tentang Ya banyak sekali Dari kalian Mungkin yang Berkomentar Bahwa Dari dulu Masanya Pak Jokowi Ini yang dibangun Kok infrastruktur Terus Kita ini kan Gak makan Infrastruktur Kita ini kan Makanya makan Nasi Gak makan Aspal Kita yang Makan Nasi Oh kita Manusia Tapi berpikir Itu yang Jauh Jadi Contoh Seperti ini Kalian mungkin Berpikir Kita gak makan Infrastruktur Kita makan Nasi Tapi Jika Jalannya itu Ada Aksesnya itu Ada Kan memudahkan Misalnya Petani kan ada Di desa Untuk dia itu Menjual Sayur-sayuran Bahan-bahan Sayuran ke kota Ini kan Dia butuh Transportasi Nah kalau Jalannya ini gak ada Dia mau naik Gunung Terus Setelah itu Ada sungai Dia naik Perahu dulu Nah Kos buat Transportasi ini kan Jadi mahal Alhasil Nanti Jualannya bisa Naik Mahal Karena kan Ya Butuh uang Buat Ke A ke B Ini Untuk dari A ke B Ini kan butuh uang Sekali Karena ya Gak ada jalan Oleh karena itu Dibangunlah jalan-jalan Seperti ini Agar memudahkan Itu semua Agar kalian ini ya Memetik buah Manisnya nantinya Contoh ya Ketika ada jalan yang Hulus Yang baik Menghubungkan Antara A dan B Ya gak perlu lagi Naik perahu Gak perlu lagi Naik gunung Naik jalan ini aja Alhasil apa Lebih murah Kosnya untuk Dari A ke B nih Jualan bisa lebih cepat Datang lebih cepat Dan bisa lebih murah Gitu loh Biberikir itu yang jauh Jangan Saya ingin membuat infrastruktur Ya iya Rek Saya ingin membuat Aspal Ngaku ya Menunggu saya Aku ingin membuat Aspal Tapi berpikir yang jauh Gitu loh Ya Oke Ya udah terima kasih Untuk kalian semua saja Yang sudah menonton Vlog hari ini Terima kasih Buat kementerian BUMN Dan terima kasih Buat kepresidenan Terima kasih Untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Terima kasih Atas kesempatannya Tadi udah tanya-tanya Anda Pak Seperti itu teman-teman Oke Oke Dan ya Dalam lupa jenangan sedoh ya Pokoknya Ngetan pun Oke lah Bye Karena kita ingin Dengan dibangunnya jalan ini Memberikan Pilihan-pilihan Pada masyarakat Mau lewat Tol Terang Jawa Silahkan Mau lewat Yang jalan nasional Juga silahkan Mobilitas Barang Mobilitas Logistik Mobilitas orang Jadi bisa Lebih Cepat lagi Lebih mudah Dan lebih murah Kita juga ingin Setelah terpangunnya Tol ini Bisa terintegrasi Dengan kawasan-kawasan Industri Lapangan Kerja Akan terbuka Sebanyak-banyaknya Jakarta Surabaya Surabaya Jakarta Telah bisa Dilewati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton